Direkturat Jenderal Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 184-PMK01-2020 melaksanakan penataan organisasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta mewujudkan organisasi yang andal dengan menata kembali struktur organisasi. Dengan melakukan penyempurnaan tugas dan fungsi pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak madia, dan kantor pelayanan pajak peratama. Penyesuaian nomenklatur kanwil, KPP, dan KP2KP yang dilakukan pada 1 kanwil, 11 KPP, dan 3 KP2KP. Penyesuaian wilayah kerja pada KPP dan KP2KP yang dilakukan pada 27 KPP dan 1 KP2KP. Dan pembentukan KPP Madia Baru yang merupakan perubahan jenis dari 18 instansi vertikal KPP Pratama. Setidaknya 33 unit kerja atau instansi vertikal akan mengalami penyesuaian berupa penghentian operasi atau perubahan nama unit yang diantaranya. KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Jakarta Gambir 4, KPP Pratama Jakarta Taman Sari 1, KPP Pratama Jakarta Taman Sari 2, KPP Pratama Jakarta Setia Budi 4, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 4, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3, KPP Pratama Jakarta Cakung 1, KPP Pratama Jakarta Cakung 2, KPP Pratama Jakarta Sunter, KPP Pratama Bekasi Selatan, KPP Pratama Karawang Utara, KPP Pratama Karawang Selatan, KPP Pratama Cikupa, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Semarang Tengah I, KPP Pratama Semarang Tengah II, KPP Pratama Purworejo, KPP Pratama Surabaya Simokerto, KPP Pratama Gresik Utara, KPP Pratama Gresik Selatan, KPP Pratama Banjarmasin Utara, KPP Pratama Banjarmasin Selatan, Kanwil DJP Papua dan Maluku, KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Arga Makmur, KPP Pratama Bengkulu, KPP Pratama Mempawah, KPP 2KP Tebing Tinggi, KPP 2KP Martapura, KPP 2KP Tual, Penerapan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Saat Mulai Beroperasinya Instansi Yang Mengalami Perubahan Nomenklatur, Perubahan Wilayah Kerja Baru dan Perubahan Jenis KPP Dilaksanakan Terhitung Mulai Tanggal 24 Mei 2021 Sehingga saat ini instansi vertikal DJP terdiri dari 34 kantor wilayah 4 KPP Wajib Pajak Besar 9 KPP Khusus 38 KPP Madya 301 KPP Pratama Dan 204 kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan Penataan Organisasi Instansi Vertikal DJP ditandai dengan saat mulai operasinya 33 instansi vertikal baru DJP yakni Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku KPP Madya 2 Medan KPP Pratama Bengkulu 1 KPP Pratama Bengkulu 2 KPP Madya Bandar Lampung KPP Pratama Bandar Lampung 1 KPP Pratama Bandar Lampung 2 KPP Madya 2 Tangeran KPP Madya 2 Jakarta Pusat KPP Madya 2 Jakarta Barat KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1 KPP Madya Jakarta Selatan 2 KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 KPP Madya 2 Jakarta Timur KPP Madya 2 Jakarta Utara KPP Madya Kota Bekasi KPP Pratama Jakarta Taman Sari KPP Pratama Jakarta Cakung KPP Madya Dua Bandung KPP Madya Karawang KPP Pratama Karawang KPP Madya Dua Semarang KPP Pratama Semarang Tengah KPP Madya Surakarta KPP Madya Gersik KPP Pratama Gersik KPP Madya Dua Surabaya KPP Pratama Kuburaya KPP Madya Banjarmasin KPP Pratama Banjarmasin KPP 2KP Empat Lawang KPP 2KP Ogan Komering Ulu Timur KPP 2KP Langgur Struktur organisasi yang baru saat ini Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang diikuti dengan berbagai perubahan Dan penyempurnaan tugas dan fungsi Terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Seksi Pelayanan 5 atau 6 Seksi Pengawasan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Seksi Penjaminan Kualitas Data Serta Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Pajak Senantiasa melakukan penajaman dan peningkatan fungsi Penataan dan penyempurnaan organisasi Hingga terbentuk struktur organisasi yang ideal Sehingga terwujud institusi perpajakan yang kuat Kredibel dan akuntabel Terima kasih telah menonton!